ngasih ini waaah imang lihat guys, rata guys waaah eh tuan pendera woi waaah bahkan drenur waaah waaah posisi skill 2 guys posisi skill 2 lagi di game One Piece Pondiras yang akan lupakan review karakter yang kalian tunggu-tunggu ya banyak yang request kali ini gua bakal review si Jinbe ya Jinbe si Cibuka ya jujur ini ngingetin gua sama Hody Jones ya karena emang mirip banget sih bener-bener khusus buat ngelawan power user ya damage nya sakit banget ya kan increase damage ngelawan power user kemudian disini juga masih ada increase damage dealnya jadi emang bener-bener khusus buat ngelawan power user ya buat lawan revolusi lawan siapa namanya eh snake ya tapi kalo lawan roger kayaknya ya gak gak sakit-sakit banget sih harusnya cuma ya kita coba aja lah ya oke langsung aja gak usah berlama-lama ya gua pake medal kaido skill 1 nya biar kenceng ya kemudian untuk support seperti biasa 172% attacker SHP so what you want let's go match pertama oke kita depan maaf di wano malem ada roger ada siapa lagi tuh ice neck ada revolusi yuk bisa nih harusnya ya kita incer yang power user ya karena emang spesialis power user sih mirip-mirip siapa mirip-mirip si ini Hody Jones cuma gua belum lihat sih animasinya jadi kenceng gak ya tracker-tracker gua pake lambat banget soal terakhir gua pake animasi skillnya lambat banget anjir power gua kecil banget sih power team gua kecil banget wah cerah nih berat nih roger runner ketemunya lum listsernya gak kasih glare much hi mau baru tahu lluzz basic attacknya milik roger eh agak lambat untuk basic attack eh salah skill 1 dulu cuy salah salah salah, skill 1 dulu harusnya waaah padahal kena minus padahal kena minus tapi dapet gua sakit ini ya satu hitung oke buat lawan revolusi oke ya cuma kalau buat lawan mungkin harus agak ada usahanya soalnya emang main attack emang ada main attacknya kalau buat lawan tapi buat lawan revolusi one shot ya udah tidak perlu diragukan gua gua lupa sih skill 1 dulu skill 2 soalnya bisa ini ya bisa apa nih bisa buat ngasih ini waaah emang lihat guys rata guys waaah rata boss cabut bro jadi yang susah tuh kalau ketemu non power user nah kayak gini nih susah nih nah bakal gak gua aja pak kok jadi tumbal gua jadi tumbal tim gua biar gak kena waaah one shot semua guys iya ci loncernya doang nih yang susah ya kalau ketemu power user one shot semua wah ini apalagi nih timbus tambah one shot halo bro waaah anjir enak banget guys lebih enak ini ci waaah aluh gak mati lebih enak ini ci daripada hoodie zone ya karena emang dasarnya hoodie zone runner ya bukan attacker baku jadiin batu bang hmm rata kau eh luar bendera woi waaah bahkan blueno lagi cabut bendera pun ko guys iya ci bahkan blueno lagi cabut bendera pun turu weh saking sakitnya ayo sini waaah waaah ini apa coy demennya apa ini gila ini ci apa di luar nalarnya gua gak nyangka loh bakal sesakit ini ya wah gila jinbe wah ini mantep banget sih gua gak nyangka ci demennya bakal sesakit ini si jinbe gila one shot bahkan non power user pun one shot loh wah ajar untung gua nge-review ini dulu ya untung gua nge-review ini dulu sebelum apa nih ya sebelum bikin tier list ya wah ajar gak masuk akal guys bahkan non power user pun ko loh gak sakit banget di demennya yaudah kita lanjut next match cuy kita lanjut next match let's go oke kita tetap maaf di wanum malam kita ketemu revolusi ada roger wah revolusi mah eh set ya yaudah orang sekelas eh sendik loh man shot apalagi revolusi wah anjir gak masuk akal nih car yaudah car ini gak masuk akal tapi mungkin orang-orang banyak yang belum dinaikin ya levelnya ya ini kan soalnya car lama sih gua hoki aja ya gua hoki aja disepam sampai 95 tinggal kasih kristal kuning level 100 hoki ayo sini ratain kalian gila nih enak nih pakai atak kerginian ya pakai atak kerginian enak banget ya sacet-sacet penyokil apaan poncak eh bang cabutin bang lompat kemana aja oh kesini lihat guys one shot lo musuhnya eh sorry bang gua cabut bang lupa cik lu cari darah ya ayo coba-coba ke roger ah skill 1 nya cooldown skill 1 nya cooldown mau coba ke roger ya bang lu lawan bang gua mau cari revolusi aja uaaah rata boss anjir lambat banget larinya lambat banget kita scroll cerah posisi skill 2 guys posisi skill 2 loh itu damage reduction gila sesakit apa ini charge dua aja ini OP banget guys ini OP banget gak masuk akal ini gue malah lebih bilang bagus itu daripada roger bagusan ini daripada roger eh gak usah ah lu kena itu ya ayo lu ayo lu gak bisa nyerang lupa sih dia kena klowet apain gua takut ya sama klowet gila ini ini lebih sakit daripada roger roger skill 2 aja dia turun wah anjir bikin car gak masuk akal aduh ayo sini geluti ah kebal oke gak apa-apa lo liat gak ngukap sejaranya ayo sini dua orang gua latinin gak usah kabur gak usah kabur aduh skill gua di gagalin terus hmm turun mana skill 2 kok gak ayo lu ayo lu wah asik ini gua suka gua suka sih kalau one shot one shot gini ya waaah pernah lagi ah dicatuh ayo bro jadi bro gua masih ada skill nih aduh mati gua ah ini dia asik punya skill 2 gua kena klowet jujur ini ini cara asik banget bahkan gua ngerasa lebih enak ini daripada roger dari segi kill ya cuma kalau dari segi kabur-kaburan kalau dari segi kabur-kaburan pendapat gua roger lebih enak soalnya soalnya dia dari jauh dia kamusarinya dari jauh ini ini pokoknya lu deket musuh puter-puter aja tuh gila cuy damagenya bahkan reductionnya Zuro eh Zuro roger ya reduksinya roger aja kao Z sakit banget gak masuk akal sih kita lanjut next maji kita lanjut next maji let's go oke kita dapat di dress rosa ada roger ada jabra ya aduh ini tim gua apa ini kok ada joni kok ada yang pake joni tim gua yaudahlah kita bantai-bantai lagi Z terus ini sakit banget Z bahkan kalau ketemu ini ya kalau ketemu jabra pun walaupun ada preset lokasi skill 1 bisa tuh harusnya presenya hilang duluan nanti hit keduanya baru kena jabra baru merasain enak banget ternyata wah agak gawat ketemunya roger 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 loh ini ngapa roger anter hajar musuhnya gak beres musuhnya gak beres tim gua juga gak beres lihat cuy roger roger hijau loh itu itu roger hijau turu kurang OP apa coba loh yang mati bukan roger ternyata yang mati ternyata orang pusing gua kena roger yang mati ya cabut dulu ayo cabut aduh dari kedua HP skill 1 skill 1 semuanya ini ini non-non power user pun turun ini kena skillnya jimben non-power user pun turun wah ajri OP banget ini kok malah lebih suka ini daripada roger enaknya roger cuma jarak jauh oke aman pinggir loh tiba-tiba dapat skill gratis dari mana itu wah ajri OP sih terus luar luar ini apa ini pembantaian masal apa lu pikir gila debaknya sakit banget bro ayo revulsi maju oke nice aduh di touch dong iya gak kena dan jauh gitu aja tapi kalau dari segi kemampuan ini sama-sama OP bang cabut bang cabut bang bengkir lompat bro lompat lompat ala kelamaan lompatnya wah gila cuma bang kok kalah terus tapi ya kan lu tahu sendiri kan timnya kalau tim attacker ya gini bang kalau timnya gak ada panjangin bendera ya kayak gini atau mungkin timnya gak ada yang runner ya pasti melawa apalagi ada Johnny tapi jujur gue lebih suka ini gue lebih suka Jinbe daripada Roger Roger soalnya ini kan milih-milih kan misalnya ke Snet ke Snet dia gak bisa nyekil ini ke Snet pun bisa bahkan ke siapa S-Hop ya ini ke S-Hop pun harusnya bisa soalnya skill 1 itu bertubi-tubi hitnya hit skill 1 itu bertubi-tubi enak banget kita lanjut next match kita lanjut next match let's go nah ini OP banget oke kita depan di Dressrosa ada Jabra ada Luffy oke yuk let's go gak ada Roblusi gak apa-apa tapi jujur ini emang buat counter Roblusi langsung hilang kalau kena skillnya saking sakitnya udah gak masuk akal damage udah gak masuk akal kalau increase damage dillnya nyala semua tuh gila sakit banget ?' kan apa engan yang apa Pada Porotria yang maju pula ya Abang skill 1 bang Gue kena skill 1 Gue tunggu lompat Gue tunggu lompatnya Rata kau Dia gak lompat 2 skill Mati kena ikan Yang matinya turun tiba-tiba Ayo sini Jabra Oke Turun kau Ini sekalian Aduh Sedikit lagi guys Ayo sini Ya matanya jelas sakit Tapi cucu Nambah darahnya sih Nambah darahnya Char ini agak akurian Nambah darahnya soalnya Harus nyerang power user sama Lullify status effect Bukan dari skill ya Kalau dari skill enak banget ini Kombo bro Kombo roger Waduh 18 ribu tuang Ayo di posisi menang bendera Tambahan debernya kurang Posisi menang bendera Harus kalah bendera Oke masih gak masalah Ini Ini Gila Demennya Alah timbus Kurang ajar Perasaan tadi gak timbus ya Perasaan tadi gak timbus Tiba-tiba timbus Gila ini Sejenis roger Cuma bedanya Demen ini Apa Pertahanannya ya Skill bertahannya kurang Lebih enak roger Ada kebal Ada skill 2 Buat bertahan enak Tapi kalau Jin B gak ada Itu sih pendapat gue Minusnya Kalau dari segala arah Sakit juga Dipikir-pikir Bang Tidak Masa kalah lagi Tidak Ya runner Mana Ayo Bagus Caput-caput Akhirnya menang Iya Itu ya Demennya jujur Sakit banget guys Kalau masalah Demen gue Lebih suka ini Daripada roger Soalnya roger Kalau ada Ace Knight Itu gak bisa Nyekil Cuma enaknya Dia ada di Skill pertahanannya Enaknya dia Ada skill Di skill pertahanannya Jadinya bisa Ini sih Bisa bertahan Tapi kalau Jin B Demennya sakit banget Bahkan ke Ace Knight Pun cuma Gak punya skill Pertahan Jadi ya Kayak gitu guys Lu Dilok Di tengah jalan Bisa KO Kalau gak Ngedodge Ataupun Pakai Ini ya Skill kebal gak punya Ataupun Ngeki duluan Musuhnya Oke jadi itu aja Mungkin buat video Gue kali ini Gimana Apakah Jinbe layak Di body liga Komet di bawah Yang jelas Pendapat gue sih Ini layak banget Demennya cukup sakit Ke non power user Pun masih oke Yang penting Lu bisa aktifin ini 20% Kalah bendera Sama 90 detik terakhir Tambah Ini juga Tambah Mantap Gitu aja Oke Maka Sampai jumpa Nonton Yang belum Sampai subscribe Bro Gwamakin Semakin Video Sampai ketemu Di next video Ini sih Minus kebal Ini kalau Pindah skill Pertahan Kayak Roger Mantap Sayangnya Tidak punya Sampai jumpa